Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan manoyan Kuilah kita kancutkan perjalanannya Eh tak kopi bawah Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan rancang yang pada saat ini benar-benar kepayahan melawan Jiangya Xiaoyan pada saat ini segera menggunakan pedang berat misterius dengan api surgawi yang membumbung Xiaoyan juga telah menciptakan klon yang pada saat ini membawa teratai api surgawi sebanyak 300 buah Rancang juga pada saat ini bersiap dengan tinju terkuatnya untuk melesat langsung ke arah Jiangya Pada akhirnya keduanya pada saat ini tanpa basa basi segera mulai menyerang dengan keras ke arah Jiangya Sementara itu Jiangya pada saat ini meledek ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa keterampilan bertarung ilusi itu cukup bagus Setelah selesai berbicara Jiangya pun segera melambaikan tombaknya untuk berhadapan dengan serangan dari Xiaoyan dan rancang Dengan ekspresi yang acu tak acu pada akhirnya benturan pada saat ini segera terjadi Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik pedang berat penghancur langit lima lapis Lingkaran api muncul di tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan secara langsung menekan Jiangya Api pada saat ini menyala di tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan menyadari bahwa jika Xiaoyan menggunakan tubuhnya dengan cara seperti ini Hal tersebut akan menyebabkan kemungkinan besar cedera serius kepada Xiaoyan Sementara itu Jiangya di sisi lain pada saat ini menyodorkan tombaknya untuk berhadapan dengan serangan keduanya Origin abadi di tubuhnya sangat kuat dan kedua kekuatan pada saat ini segera meledak di tengah alun-alun Tinju rancang berubah menjadi sahaya hitam dan pada saat ini seluruh energi di tubuhnya mengalir ke ototnya tanpa syarat apapun Otot-otot di tubuh rancang membengkak sekali lagi dan pembuluh darah pada saat ini muncul di dahinya Jiangya pada saat ini segera mengeluarkan teknik miliknya dan di tombak tersebut Pada saat ini banyak naga perak yang segera tercipta Pada akhirnya saat benturan terjadi pada saat ini Xiaoyan segera terlempar mundur dan hanya bisa mampu menghancurkan beberapa bayangan naga Klon yang diciptakan oleh Xiaoyan juga pada saat ini hanya mampu berhadapan dengan satu bayangan naga Rancang pada saat ini secara alami adalah yang terkuat di antara mereka dan rancang pada saat ini bisa menghancurkan enam naga Tetapi meskipun begitu naga yang tersisa pada saat ini segera menghantam tubuh dari rancang Rancang pada saat ini segera terpental dengan seteguk darah yang keluar dari mulutnya Baju besi di tubuh rancang pada saat ini hancur bergeping-geping Xiaoyan juga pada saat ini menstabilkan sosoknya dengan darah yang menggantung di sudut mulutnya Sementara itu serangan naga yang tersisa pada saat ini kembali ke sisi dari Jiangya Jiangya pun kembali meledek ke arah Xiaoyan dan rancang apakah yang pada saat ini sedang terjadi Dimanakah kekuatan mereka yang begitu kuat sebelumnya Mungkinkah pada saat ini Xiaoyan juga hanya bisa menggunakan kekuatan kuat tersebut sekali Jika Xiaoyan memang masih memilikinya maka Xiaoyan pada saat ini harus segera mengeluarkannya Jika Xiaoyan tidak melakukannya maka menurut Jiangya pertempuran ini akan segera berakhir Jiangya juga tidak ingin membuang banyak waktu lagi dengan orang-orang yang tak berguna seperti mereka Mendengar hal tersebut pada saat ini rancang menggertakan giginya Pada akhirnya segel di leher rancang kembali bergedip dan rancang pada saat ini bersiap untuk melepaskan segelnya Di sisi lain Jiangya pada saat ini segera kembali melonjak untuk melesatkan serangan sisa sebelumnya kepada kelompok Xiaoyan Mata rancang pada saat ini akhirnya dipenuhi dengan tekat dan rancang bersiap untuk menarik segel di lehernya Namun bersamaan dengan rancang yang hendak menarik segel tersebut Pada saat ini sesosok tangan segera menepuk bahwa rancang Rancang pun seketika sedikit terkejut dan menyadari bahwa sepertinya itu adalah Xiaoyan Tetapi ketika rancang menoleh Xiaoyan pada saat ini tepat berada di samping rancang dengan ekspresi penuh keterkejutan Rancang pada akhirnya kembali menoleh ke depan dan pada saat ini sesosok tubuh sudah berdiri di hadapan mereka Baik rancang dan Xiaoyan pada saat ini terkejut karena sosok tersebut adalah Fallen Angel Sementara itu di sisi lain Jiangya pada saat ini tentu saja menyadari kehadiran dari Fallen Angel Tetapi setelah merasakan auranya Jiangya pada saat ini memiliki ekspresi yang acuh-tacuh Jiangya tidak merasakan adanya aura di tubuh dari Fallen Angel Dan Jiangya pada saat ini dengan penuh amarah langsung melesat Tombak Jiangya pada saat ini dipenuhi dengan beberapa naga yang meraung Pada akhirnya naga-naga ini segera menghantam tubuh dari Fallen Angel Namun saat benturan terjadi tubuh dari Fallen Angel benar-benar tidak bergerak bahkan untuk satu langkah pun Semua serangan ini benar-benar membombardir Fallen Angel dan ledakan yang mengejutkan pada saat ini terjadi Tombak Jiangya juga pada saat ini langsung melesat ke arah kelapa dari Fallen Angel Senyum ganas muncul di wajah Jiangya dan Jiangya berpikir kelapa dari Fallen Angel ini akan dengan mudah dipotong Pada akhirnya benturan segera terjadi dengan ujung tombak dari Jiangya yang mengenai alis dari Fallen Angel Benturan logam pada saat ini segera terdengar mengakibatkan senyum di wajah Jiangya seketika memudar Mata Jiangya juga pada saat ini menyusut ketika melihat adegan yang berada di hadapannya Jiangya bisa melihat sepasang mata yang tanpa esmosi menatap ke arahnya Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ledakan segera terjadi di bawah kaki dari Fallen Angel Kekuatan tak terlihat melonjak memicu hembusan angin ketika Fallen Angel mengangkat tangannya Tangan dari Fallen Angel ini meraih tombak Jiangya dengan penuh kekuatan Jiangya terkejut dan buru-buru ingin mencabut tombaknya Tetapi ternyata sekeras apapun Jiangya berusaha Pada saat ini Jiangya benar-benar tidak bisa menarik tombak miliknya Sementara itu Fallen Angel pada saat ini memutar tangannya dan suara retakan seketika terdengar dari tombak Jiangya Pada akhirnya dalam waktu singkat seluruh badan dari tombak ini hancur Kekuatan yang kuat membuat Jiangya terkejut dan memaksa Jiangya untuk segera melepaskan tombak miliknya Jiangya pada akhirnya tiba-tiba mundur ke belakang menatap ke arah Fallen Angel dengan ngeri Pada saat ini Jiangya kembali merasakan aura dari Fallen Angel Tetapi Jiangya tidak dapat mendeteksi kekuatan apapun Sementara itu Fallen Angel pada saat ini benar-benar tidak berniat untuk melepaskan Jiangya dan sosoknya seketika bergerak Tubuhnya pada saat ini melesat langsung ke arah Jiangya yang berusaha untuk menghindar Namun kecepatan dari Fallen Angel ini sangat cepat dan tidak peduli seberapa cepatnya Jiangya menghindar Pada saat ini Jiangya benar-benar dapat dibuntuti oleh Fallen Angel Pada akhirnya Jiangya hanya bisa menyipitkan matanya ketika melihat Fallen Angel yang segera melesatkan tinjunya ke arah Jiangya Jiangya pada akhirnya terbental akibat pukulan yang dilesatkan oleh Fallen Angel Sosoknya melesat dan pada saat ini langsung menabrak dinding istana yang berada di sekitar Tubuh Jiangya pada saat ini membungkuk dan seteguk besar darah segera keluar dari mulutnya Sementara itu Fallen Angel masih tidak berhenti dan pada saat ini sosoknya segera mengelurkan telapak tangannya Kekuatan yang tak tertandingi pada saat ini segera terpancar dan sosoknya langsung mencekik leher Jiangya Jiangya dengan wajah ngeri pada saat ini berusaha untuk bergerak tetapi Jiangya benar-benar tidak bisa melepaskan diri Suara Jiangya terdengar serak ketika ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi Jiangya pada saat ini benar-benar hampir kehabisan nafas dan pada saat yang bersamaan Seberkas darah melintas dan mengenai tubuh dari Fallen Angel Pukulan ini segera membuat Fallen Angel gemetar dan segera melepaskan cengkramannya terhadap leher Jiangya Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara menawan segera terdengar perlahan ketika sesosok bertanya apakah Tuan Jiangya membutuhkan bantuan Jiangya yang terjatuh pada saat ini segera memegang lehernya dan segera menoleh ke arah sumber suara tersebut berasal Jiangya pada saat ini sedikit terkejut setelah menyadari bahwa sosok tersebut adalah alam dewa darah Jiangya pada akhirnya segera menghala nafas dan bertanya bukankah mereka dari alam dewa darah Mendengar hal tersebut pada saat ini Bin Chan pun tersenyum dan berkata bahwa sebuah kehormatan karena Tuan Jiangya mengingat tim kecil dari dewa darah Sementara itu bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini saling berbincang Fallen Angel benar-benar tidak ingin melepaskan Jiangya dan sosoknya kembali bergegas Jiangya juga menyadari hal tersebut dan pada saat ini Jiangya bersiap untuk menghadapinya Tetapi pada akhirnya tinju dari Fallen Angel ini segera mengenai kelapa dari Jiangya Sosok Jiangya pada saat ini kembali terpental seolah-olah seperti layangan dengan tali yang putus Banyak darah keluar dari mulut Jiangya dan pada saat ini kelapa Jiangya benar-benar mengalami perubahan akibat benturan Sementara itu di sisi lain Bin Chan pada saat ini segera memerintahkan semua anggota dari tim dewa darah untuk menahan Fallen Angel Anggota dari tim dewa darah pada saat ini semuanya bergegas dan melesakkan seutas tali berwarna keemasan untuk mengekan Fallen Angel Pada akhirnya Fallen Angel pada saat ini perlahan-lahan bisa tertahan dan sosoknya masih terus berusaha dengan keras untuk melepaskan diri Sosok Xiaoyan di sisi lain pada saat ini benar-benar terkejut melihat kemunculan dari tim dewa darah yang menyegel Fallen Angel Ding Yue juga pada saat ini buru-buru berkata kepada Xiaoyan bahwa waktu sebatang dupa hampir habis Jika mereka tidak mengambil kembali Fallen Angel mereka tidak akan bisa mengendalikan makhluk tersebut Xiaoyan pun mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue Xiaoyan pun tersenyum pahit dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya Xiaoyan lanjut berkata bahwa sekarang Xiaoyan khawatir mereka tidak bisa pergi meskipun mereka menginginkannya Xiaoyan pada akhirnya menggertakan gigi dan pada saat ini segera bergegas melesat diikuti dengan rancang Pada saat ini tim dewa darah juga memperhatikan dua orang yang bergegas Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Fallen Angel berhasil melepaskan ikatan dan kekangan yang baru saja dilontarkan oleh tim dewa darah Pada saat ini Fallen Angel terus bergerak dan setiap kali ia meninju Tidak peduli siapapun di tim dewa darah yang mampu menahan kekuatan pukulannya pada saat ini benar-benar akan terluka Banyak benturan pada saat ini terjadi dan ketika melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan berpikir sepertinya Fallen Angel benar-benar hampir di luar kendali Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak bahwa semuanya pada saat ini sudah terjadi Mereka harus segera menahan makhluk tersebut karena sosoknya pada saat ini akan kehilangan kendali Bersamaan dengan teriakan Xiaoyan ini Fallen Angel pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya menatap tajam ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya bergegas dengan kecepatan penuh Xiaoyan juga pada saat ini terkejut ketika melihat Fallen Angel yang bergegas dengan tinju besar miliknya Xiaoyan pada saat ini berkeringat dingin begitu juga dengan semua orang dari tim Fearless yang melihat kejadian tersebut Namun sebelum tinju tersebut mengenai wajah Xiaoyan pada saat ini sosok dari Fallen Angel seketika menghilang Kelompok dari tim Fearless pada saat ini menghela nafas begitu juga dengan Xiaoyan yang pada saat ini terdiam Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiangya benar-benar berlumuran darah Tentu saja Jiangya pada saat ini melihat adegan yang baru saja melintas di hadapannya Jiangya pada akhirnya bertanya-tanya apakah Xiaoyan sendiri pada saat ini tidak bisa mengendalikan benda tersebut Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ding Yue segera berkata untung saja Ding Yue akhirnya bisa mengendalikannya Tetapi Ding Yue butuh waktu untuk mereformasi boneka tersebut Jika semuanya bisa berjalan dengan baik maka Ding Yue akan bisa mengendalikannya lebih lama di lain waktu Xiaoyan pun tersenyum masa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah sosok yang berada di hadapannya yang pada saat ini berjumlah sekitar 30 orang Masing-masing di antara mereka berasal dari tim aliansi Doshan dan tim Dewa Darah Namun meskipun banyak orang yang berdiri di hadapan Xiaoyan pada saat ini Ada kabar baik untuk Xiaoyan karena beberapa anggota dari Jiangya dan tim Dewa Darah baru saja terluka parah Terutama Jiangya yang pada saat ini tengkoraknya berubah bentuk akibat pungkulan dari Fallen Angel Jika Xiaoyan menebak luka dari Jiangya ini akan sulit untuk pulih sementara waktu Sementara itu di sisi lain pada saat ini Serigala Darah menatap tajam ke arah Xiaoyan dan yang lainnya Melihat Xiaoyan yang tampak menyedihkan pada saat ini Serigala Darah seketika tertawa dengan garang Serigala Darah lanjut berkata bahwa hari ini benar-benar waktu bagi Xiaoyan untuk mati Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini lebih dari belasan orang di tim Fearless berdiri tepat di belakang Xiaoyan Mata Xiaoyan juga pada saat ini suram ketika menatap ke arah 30 orang yang berada di hadapan mereka Situasi ini benar-benar terlalu tidak menguntungkan bagi tim Fearless Tidak peduli dalam hal kekuatan atau jumlah tidak mungkin bagi tim Fearless untuk bisa mengalahkan mereka Terlebih lagi Serigala Darah sepertinya telah menunggu situasi ini untuk waktu yang lama Serigala Darah pada saat ini menggenggam tombak berwarna darah di tangannya dengan erat dan aura dari dosen bintang 5 meledak dari tubuhnya Matanya benar-benar terfokus dengan tajam kepada Xiaoyan dan dapat dikatakan bahwa seluruh tim dari Dewa Darah terkecuali dari Bin Chan Pada saat ini mereka benar-benar memelototin tim Fearless termasuk juga dengan aliansi dosen Sementara itu di sisi lain Jiangya pada saat ini berteriak keras ke arah Xiaoyan dan berkata tampaknya bahkan langit pun akan menghancurkan Xiaoyan Setelah itu Jiangya memerintahkan prajurit aliansi dosen untuk mendengarkan perintahnya dan membunuh kelompok tim Fearless tanpa tersisa Tim Dewa Darah juga pada saat ini dipimpin oleh Serigala Darah mengangkat senjata mereka ke arah langit Kedua tim pada saat ini bersiap untuk menyerang tim Fearless Xiaoyan juga pada saat ini berteriak kepada tim Fearless bahwa mereka pada saat ini hanya bisa terus bertarung Tepat ketika perang antara kedua belah pihak akan pecah lebih dari 30 orang dari tim aliansi dosen dan tim Dewa Darah semuanya terdiam Kekuatan tak terlihat pada saat ini menghancurkan beberapa di antara mereka sementara sisanya benar-benar stagnan Sebuah suara lembut wanita pada saat ini segera terdengar Suara tersebut berkata bukankah dua lawan satu adalah pertempuran yang tidak adil Semua orang seketika menoleh ke arah sumber suara dan menyadari munculnya sosok Feng Chan dan Ling Fei Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut melihat tim Sikis yang pada saat ini perlahan-lahan mendekat ke arah Xiaoyan Sementara itu wajah Jiangya yang cacat juga pada saat ini memiliki sedikit kerutan Jiangya pada akhirnya berkata dengan dingin bukankah dunia spiritual tidak pernah berpartisi sapi di dalam pertempuran Terlebih lagi ini adalah dendam antara aliansi dosen terhadap tim Fearless Oleh karena itu pada saat ini Jiangya menyarankan kepada mereka agar mereka tidak melakukan hal yang bodoh Mendengar hal tersebut pada saat ini ekspresi Feng Chan masih terlihat tenang dan ia hanya tersenyum Setelah itu Feng Chan pun segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Jiangya memang benar Alam spiritual atau alam Sikis memang tidak pernah berpartisi sapi di dalam pertempuran Tetapi meskipun begitu jika tim Dewa Darah ingin berpartisi sapi dalam pertempuran yang tidak adil ini Tim Sikis mereka secara alami tidak akan berdiam diri dan menonton dengan mata dingin Mendengar hal tersebut ekspresi Jiangya pada saat ini sedikit berubah Jiangya tentu saja mengetahui bahwa alam Sikis ini juga merupakan salah satu dari lima alam tingkat tinggi Kekuatan spiritual mereka yang kuat benar-benar akan bisa mengintimidasi dari segara arah Jika tim Sikis ini berpartisi sapi di dalam pertempuran maka siapakah yang menang dan kalah masih belum bisa ditentukan Sementara itu di sisi lain Bin Chan hanya sedikit tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Chan Pada akhirnya Bin Chan dengan lembut menjawab jika begitu permasalahannya maka ia akan benar-benar meminta maaf kepada Tuan Jiangya Mereka dari alam Dewa Darah pada saat ini memutuskan untuk bersikap netral Mendengar apa yang dikatakan oleh Bin Chan ini serigala darah pada saat ini tiba-tiba gemetar Ia benar-benar telah mendapatkan mangsa yang ia tunggu setelah cukup lama Kemarahan melonjak di wajahnya tetapi ketika ia melihat Bin Chan yang menoleh ke arahnya Serigala darah hanya bisa menggertakan gigi dengan ketidakpuasan di dalam hatinya Pada akhirnya ia hanya bisa melambaikan tangannya dan memimpin tim untuk kembali mundur Pada akhirnya baik tim Dewa Darah maupun tim dari alam sikis pada saat ini hanya berdiam diri menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak Ling Fei pada saat ini mengirim pesan suara kepada Xiaoyan melalui kekuatan spiritualnya Ling Fei berkata bahwa mereka hanya dapat membantu Xiaoyan dengan cara seperti ini Apakah Xiaoyan bisa menang atau tidak semuanya benar-benar akan tergantung kepada kemampuan Xiaoyan Xiaoyan pun menatap ke arah Ling Fei dan mengangguk dengan ringan Di sisi lain mata Jiangya pada saat ini memancarkan niat membunuh yang kuat ketika menatap ke arah Xiaoyan Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini kembali berhadapan dan benar-benar bersiap untuk bertempur Xiaoyan perlahan-lahan mengambil pedang berat misterius di tangannya sebelum akhirnya melemparkannya ke samping Pedang berat misterius ini mengeluarkan suara teredam ketika menyentuh landasan Sementara itu api surgawi pada saat ini segera melonjak di tubuh Xiaoyan dan semua orang segera dikelilingi oleh lautan api Rancang juga pada saat ini mendengus dingin ketika menatap ke arah Jiangya Segel di lehernya masih berkedip-kedip dan Yu Fei Yu sangat khawatir jika rancang akan menggunakan segel tersebut Sementara itu di sisi lain Jiangya pada saat ini memegang tombak di tangannya dan segera menghunuskannya ke udara Sumber orijin abadi menyembur keluar dan di ujung tombak samar-samar terdapat lingkaran sihir yang besar dan misterius Lingkaran sihir ini sepertinya terhubung ke kehampaan dan bersamaan dengan hal tersebut cakar berlapis perak perlahan keluar Di saat yang bersamaan cakar tersebut juga pada saat ini segera memancarkan tekanan yang benar-benar sangat kuat Sesosok tubuh besar perlahan muncul dari lingkaran sihir dan seekor naga perak raksasa pada saat ini bercokol di langit Sepasang mata dingin pada saat ini menatap ke arah Tim Firless dan raungan dari binatang tersebut seketika seolah-olah mengguncang bumi Bersamaan dengan kemunculan dari sosok naga ini wajah Long Sitian seketika menjadi semakin pucat Long Sitian tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah naga iblis bersisik perak Long Sitian pada saat ini bisa merasakan tekanan dari garis keturunannya Tetapi meskipun begitu Long Sitian pada saat ini memiliki rasa permusuhan terhadap naga tersebut Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini menggertakan gigi dan memimpin semua orang untuk segera mundur Lautan api yang diciptakan oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar dapat dengan mudah dihancurkan oleh raungan naga sebelumnya Sementara itu di sisi lain Jiangya pada saat ini benar-benar terlihat sangat puas Jiangya lanjut berkata bahwa ini adalah kartu trup terkuat dari Jiangya Naga iblis bersisik perak ini memiliki kekuatan yang luar binasa Bahkan meskipun itu hanya setetes darah naga Hal ini benar-benar cukup kuat untuk membunuh mereka Jiangya telah bekerja keras untuk mendapatkan hal ini Tetapi pada akhirnya hal tersebut digunakan untuk membunuh orang-orang tak tersetuh ini Sementara itu di sisi lain wajah Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat muram Rancang juga pada saat ini segera memegang lehernya Tetapi pada saat yang bersamaan Sesosok pada saat ini segera berdiri di hadapan mereka berdua Membuat rancang dan Xiaoyan terkejut Sosok ini adalah Longyi yang pada saat ini melangkah ke dalam kehampaan Dengan setiap langkah yang diambil Longyi pada saat ini Aura dari naga hitam juga keluar dari tubuh Longyi Pada akhirnya di udara pada saat ini Sosok bayangan besar segera mulai muncul di langit Sosok bayangan ini benar-benar sangat besar Naga iblis bersisik perak ini terlihat besar Tetapi di hadapan bayangan yang baru saja dibentuk oleh Longyi Sosoknya tampak seperti katak di hadapan seekor harimau Raungan naga yang menggemparkan langit juga pada saat ini Segera tersebar dari sosok bayangan yang dibentuk oleh Longyi Bersama dengan raungan tersebut pada saat ini Tekanan serta hawa dingin yang melonjak ke kelompok Xiaoyan seketika menghilang Naga iblis bersisik perak juga pada saat ini Terlihat ketakutan ketika memandang ke arah bayangan yang dibentuk oleh Longyi Bahkan pada saat ini di tim Fearless Baik Long Sitian maupun Raja Sisik Naga Benar-benar gemetar Kekuatan semacam ini benar-benar bukan ditujukan untuk semua orang Tetapi hanya untuk semua orang yang memiliki garis keturunan naga Sementara itu di sisi lain Jiangya juga pada saat ini sedikit terkejut Melihat naga perak miliknya pada saat ini terhenti Matanya tiba-tiba sedikit menyusut Dan sebuah firasat buruk pada saat ini muncul di dalam hatinya Jiangya segera menatap ke arah kelapa naga ganas besar Yang terkondensasi di udara Jiangya bisa merasakan bahwa naga yang baru saja ia keluarkan pada saat ini sedikit ketakutan Namun Jiangya tidak pasrah dengan hal ini Dan sosoknya pada saat ini segera merasakan aura dari Longyi Jiangya semakin terkejut setelah menemukan bahwa Longyi hanyalah seorang dosen bintang tiga Namun Jiangya pada saat ini segera menghala nafas lega Dan Jiangya segera mendorong kembali naga perak miliknya Naga iblis bersisik perak itu pun seketika mengeluarkan raungan Dan seolah-olah tidak bisa lepas dari perintah Jiangya Tetapi meskipun begitu pada saat ini raungannya tidak sekeras sebelumnya Sosoknya pada akhirnya segera melesat di bawah perintah dari Jiangya yang mengeluarkan semua kekuatannya Sementara itu di sisi lain Longyi pada saat ini juga segera menggerakkan fikirannya Sosok bayangan naga pada akhirnya segera melesat maju dan pada saat ini segera membuka mulut besar miliknya Pada akhirnya di bawah kekuatan tekanan garis darah milik Longyi Naga iblis bersisik perak yang dilesatkan oleh Jiangya ini benar-benar segera ditelan oleh naga milik Longyi Tidak ada benturan sama sekali ketika keduanya pada saat ini bertemu Semua orang hanya dikejutkan dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Longyi Jiangya juga pada saat ini hanya bisa terdiam terengangak melihat apa yang baru saja terjadi Jiangya dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena Longyi yang merupakan seorang dosian bintang tiga bisa berhadapan dengan serangan miliknya Terlebih lagi serangan ini adalah kartu trup terkuat dari Jiangya Dan bahkan pada saat ini serangan tersebut tidak melukai sedikitpun anggota dari tim Fearless Xiaoyan juga pada saat ini terdiam melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Longyi Di sisi lain baik orang-orang dari tim Dewa Darah maupun tim Alam Sikis benar-benar ikut terkejut Pada awalnya mereka berpikir dengan serangan Jiangya yang kuat seperti sebelumnya Tim Sikis khawatir bahwa Xiaoyan benar-benar akan kesulitan untuk menghadapi serangan tersebut Tetapi pada akhirnya kejutan benar-benar ditampilkan oleh tim Fearless dan semua orang pada saat ini menghala nafas lega Sementara itu ketika Bin Chan melihat hal tersebut Bin Chan juga pada saat ini dipenuhi dengan pesona Bin Chan benar-benar tidak menyangka bahwa tim Fearless pada saat ini akan mengeluarkan teknik yang benar-benar mengejutkan semua orang Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini naga besar di atas kelapa Longyi juga setelah mengudar Longyi pada saat ini terhuyung mundur dan Xiaoyan segera menghampiri Longyi dan bertanya apakah Longyi baik-baik saja Longyi pun menggelengkan kelapanya dan menjawab bahwa Longyi baik-baik saja Hanya saja naga iblis ini terbentuk dari setetes esensi darah di hadapannya Kekuatan esensi darah ini terlalu kuat dan Longyi membutuhkan beberapa waktu untuk mencernanya Xiaoyan pun menganggulkan kelapanya dan merasa lega setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Longyi Pada akhirnya Xiaoyan segera memerintahkan Longyi untuk mundur dan beristri jahat Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Xia Zhenghui Apakah Xia Zhenghui bisa menjebak anggota tim lainnya sebentar Xia Zhenghui pun segera menjawab bahwa itu sepertinya akan sedikit agak sulit Di pihak lawan juga ada orang kuat dengan kekuatan spiritual keadaan suci Tetapi seharusnya tidak menjadi permasalahan jika mereka terjebak untuk sementara waktu Pada akhirnya kekuatan spiritual yang tak terlihat dari Xia Zhenghui segera melonjak Kekuatan tak terlihat pada saat ini membungkus segala sesuatu yang berada di sekitar Sementara itu sosok kuat dengan kekuatan spiritual keadaan suci dari tim aliansi Doshan Juga segera menyusutkan matanya Dengan penuh ketidakpercayaan sosoknya segera berkata kepada Jiangya Bahwa tim Fearless ini memiliki orang kuat dengan setidaknya kekuatan spiritual keadaan setengah suci Mendengar hal tersebut Jiangya pun sedikit terkejut dan bertanya kepada sosok yang bernama Kimming apakah ia bisa melawannya Sosok Kimming pun seketika berkata selama ada perbedaan satu tingkat dalam kekuatan spiritual Hal tersebut benar-benar celah yang sangat besar untuk dihadapi Namun pada saat ini sepertinya sosoknya hanya ingin menjebak kelompok dari tim aliansi Doshan Jika begitu permasalahannya sepertinya ia pada saat ini akan bisa memecahkan kendali jiwanya dalam waktu cukup singkat Jiangya pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini Jiangya kembali menantap tajam ke arah kelompok Xiaoyan Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini kembali berhadapan Suasana tegang benar-benar tidak bisa dihindari dan semua orang pada saat ini bersiap untuk bertempur Sementara itu tim Sikis dan tim Dewa Darah pada saat ini berdiri di samping Dan hanya menatap ke arah kedua belah pihak yang kembali melakukan pertempuran Xiaoyan pada saat ini kembali melonjakan api surgawi dan sosoknya kembali bergegas menuju ke arah Jiangya Tubuh rencang juga pada saat ini segera melesat di langit dan sosoknya kembali melakukan sarangan kepada Jiangya Tim Fearless dan tim aliansi Doshan pada saat ini benar-benar kembali berhadapan dan para prajurit kembali bertempur Kedua belah pihak pada saat ini mengeluarkan kemampuan terbaik yang mereka miliki Xiaoyan dan rancang juga pada saat ini mengeluarkan kekuatan yang ia miliki Begitu juga dengan teknik masing-masing Xiaoyan pada saat ini memanfaatkan kelemahan Jiangya akibat benturan oleh Fallen Angel Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan banyak teknik untuk berhadapan langsung dengan Jiangya Sementara itu di sisi lain pada saat ini tim dari alam Sikis benar-benar dikejutkan oleh kekuatan yang dimiliki oleh Xia Zhenghui Ling Fei membuka sedikit mulutnya dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang sulit untuk disembunyikan Ling Fei tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah kekuatan spiritual keadaan semu Ling Fei menoleh ke arah Feng Chan dan berkata ternyata selama kontes 10.000 alam ini Ternyata ada keberadaan orang yang bersembunyi dengan sangat dalam dengan kekuatan spiritual keadaan semu Di alam spiritual mereka sosok seperti ini merupakan keberadaan yang benar-benar dapat dikatakan dengan sangat jenius Feng Chan juga pada saat ini menganggukkan kelapanya dan bergumam latar belakang tim macam apakah yang dimiliki oleh Xiaoyan ini Kelapa naga besar sebelumnya belum menyurutkan keterkejutan dari Feng Chan Bahkan pada saat ini mereka benar-benar menampilkan orang kuat dengan kekuatan spiritual keadaan semu Sepertinya bukan suatu kebetulan bahwa mereka mampu mengalahkan Ye Jiang sebelumnya Mungkin latar belakang dari tim fearless ini benar-benar jauh melembihi imajinasi mereka Ling Fei menganggukkan kelapanya dan segera berkata untungnya mereka berhutang banyak kepada tim alam sikis Feng Chan pun kembali menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus memperhatikan pertempuran ini dengan sesama Bahkan orang-orang dari kuil dewa kuno benar-benar bersedia untuk membantu tim fearless Pada akhirnya keduanya kembali memfokuskan pandangan mereka ke dalam pertempuran di antara tim aliansi dosian dan tim fearless Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!